Alright, what's up guys? Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Optimistic Updates Ini bukan materi teknikal yang susah-susah banget Ini cukup simple penerapannya Tapi menurut gue ini cukup penting Untuk nge-improve user experience Dan gue liat agak jarang dibahas gitu ya Di materi-materi yang teknikal Khususnya untuk nge-develop sebuah user facing apps Kayak misalkan di mobile apps Desktop dan di web Kayak gitu Nah, daripada kebanyakan bacot Mendingan gue coba praktekin aja gini Karena sebenernya ini sering banget kita alamin Tapi mungkin kita nggak tau gitu namanya ya Oke, ini lanjutan dari video gue yang Dua video gue sebelumnya Tentang throttling user request ya Di sini sama fiturnya Gue memiliki input Gue bisa nge-post gitu Dan sifatnya juga sama Gue ketik test Oke, dia loading Buttonnya nggak bisa di-click Terus dia muncul hasilnya kayak gini Nah, cuma sekarang kita bisa improve lebih lagi guys Oke Kalau kalian lihat di sini Kayak ini kali ini networknya gue throttle lagi Pakai slow 3G ya speednya Oke Gue klik nih Eh, sorry Gue ketik nih Misalkan Test 123 Oke Post Oke, dia nanggu loading gitu Setelah beberapa lama Baru dia akhirnya Muncul gitu kan Setelah di-refetch lagi Test 123 Atau postingan yang kita input itu Akhirnya Muncul Nah, tapi Kalau kalian perhatiin Misalkan kalian pakai Twitter gitu ya Abis itu nge-post sesuatu Atau Instagram gitu Nge-post sesuatu Kalau kalian perhatiin flow user experience Ketika kalian nge-post Sebenernya kalian langsung bisa ngeliat hasilnya Gitu Walaupun sebenernya belum sepenuhnya ke-update gitu Di database sosmed yang kita gunakan Nah Ini menghasilkan user experience yang lebih baik Gitu Kalau sekarang kita harus nunggu dulu Untuk melihat postingan kita itu Tampil di dalam appsnya ya Misalnya 123 Nunggu dulu Baru muncul 123-nya Nah, menggunakan optimistic updates Kita bisa Menggunakan optimistic updates Kita bisa bikin flow aplikasi kita jadi lebih smooth Caranya Ini gue pakai React Query 5 Fitur terbaru dari React Query 5 Makanya gue mau bahas ini juga Oke Di use mutation ini Expanding kita udah bahas di 2 video lalu Ini gue punya 1 lagi Namanya variables Nah, variables ini Para dasarnya adalah Isinya adalah Apapun yang kita kirim lewat Mutation ini Kayak gitu Oke Kalau kalian mau baca selengkapnya Tentang update-nya React Query 5 Silahkan baca di dokumentasinya Nanti gue akan Include link-nya di description gitu Nah, sekarang Kita bisa mengambil Data yang kita input Lewat variables ini Oke Abis itu Kita bisa bikin gini Di list kita nih Ini kan kita nge-map Postingan yang udah di-fetch Dari database Atau dari server kita kan Di sini Di atasnya Kita bisa bikin Satu conditional rendering Dimana ketika Data kita itu masih di proses Masih pending Kita bisa tampilin ini guys Sorry Bukan pake tanda-tanya Tapi pake Done-done Kita bisa tampilin Sebuah list item Sama kayak yang di sini Isinya adalah Yang kita baru kirim Lewat mutation kita Variables.content Sekali lagi Variables.content ini Dapetnya dari mana? Dari sini Waktu kita panggil mutate Kita passing Sebuah objek Ada content Nah ini Objek ini Itu kita bisa dapetin Via variables Oke Jadi variables.content Abis itu Mungkin Class name-nya Atau Tampilannya kita ganti dikit Misalkan kita pake Text gray gitu 500 Terus fontnya Gue bikin semi-bold Biar agak beda Keliatannya Nah Hasilnya adalah Di sini Ketika inputan kita itu Atau data yang kita kirim itu Masih pending Atau masih mau dikirim Ke server Di proses ke database Kita udah bisa ngeliat Hasilnya di dalam list kita Oke Misalkan nih Gue ketik nih Halo gitu kan Pas gue post Langsung muncul halonya di sini Dan ketika udah Berhasil ke fetch Eh sorry Berhasil kekirim ke server Masuk dalam database Di refetch Dia juga akhirnya muncul di sini Kalau tadi kecepetan Mungkin gue akan demoin sekali lagi Oke network Kali ini Throttle-nya Slow 3G ya Sekarang halo 2 Misalkan Gue post Tuh udah muncul di sini Tapi gue bikin agak blur Gitu Supaya keliatan gitu ya Bahwa ini mungkin Apa masih Placeholder Atau masih Belum data yang beneran gitu Supaya bisa ngebedain aja Gitu Sekali lagi Halo 1 2 3 Klik post Liat hasilnya udah ada di sini Pasti loading Pas udah gak kelar loading Pas udah kelar loading Dia baru muncul hasil yang beneran Nah dengan ini Kita flow Aplikasi kita tuh Jadi jauh lebih smooth Gitu User jadi Jauh lebih Apa namanya Lebih nyaman gitu Menggunakan aplikasi kita Oh iya Kita langsung input Kita input Kita klik post Langsung muncul hasilnya Wah cepet banget Apa namanya servernya Padahal Kita hanya Dalam tanda kutip Ngakalin gitu Supaya apa Ya supaya Experience dari usernya itu Jadi lebih smooth Nah nanti Kalau misalkan terjadi error Kayak gimana Ya sebenernya tinggal kita Handle aja di Errornya Atau di Unsettled ini Kayak gitu Oke Mau ngehandle errornya Kayak gimana Itu Bebas terserah kalian Mungkin bisa munculin Toast Munculin Sebuah alert Atau dialog Terserah kalian Gue tapi gak akan bahas Untuk Kali ini dulu gitu Yang penting Ini gue mau ngebahas tentang Optimistic updates Yang membuat flow user itu Jauh lebih smooth aja Nah Ini mungkin Satu hal yang Kalian jarang Alami gitu ya Kalau dalam penggunaan aplikasi Mungkin gue kasih contoh Satu lagi Kayak gue udah sediain Satu page lagi Slash post namanya Nah ini Kalian gue jamin Sering alamin Ketika kalian Main Instagram Atau main Twitter Gitu Oke Disini gue punya Page Namanya Post Oke Ini gue lupa ganti Variable name nya Tapi pada dasarnya Disini gue Ngedapetin sebuah Post by ID Oke ID nya itu Satu Gue hardload aja Supaya lebih gampang Terus gue punya mutation Namanya Add like Oke Nambahin like Yang kalau gue liat Disini Gue kasih liat disini Dia hanya nambahin Likes nya nih Kita update Oke Kita increment satu Disini pake prisma ya Btw Dan gue tau Ini bukan implementasi Yang bagus Untuk nge like Gitu Fitur like Tapi Tujuannya bukan itu Tujuannya hanya untuk Tunjukin kalian Gunanya optimistic update Itu kayak gimana Oke Nah Sekarang Si button like ini Kalau gue klik Dia akan nambahin 0 Menjadi 1 gitu Dan udah gue implement juga Throttling nya Jadi kalau gue Pake network throttling nih Slow 3G Ini gue klik like Tuh dia loading dulu Like nya baru Nambah Satu Nah Kayak gitu Dimana kalau kalian notice Kalau kita pake instagram Atau pake twitter Ketika kita nge like Sebuah postingan Itu tuh Respon nya tuh Instant Gitu Like nya itu langsung Jadi merah Gitu Ini kan beda ya Ini pake button biasa Tapi like Hatinya tuh langsung Jadi merah Like count nya juga Langsung nambah satu Nah itu yang Itulah teknik optimistic update Itu bisa kita implement juga disini Oke Misalkan gini Di bagian Nah disini nih Di bagian likes ini Kita bisa gini Kalau Kalau misalkan Kalau misalkan dia masih pending Oke Yang kita tampilin adalah Post Dot likes Kita tambahin Satu Kayak gini Ini sebenarnya Kena Apa namanya Type script error Ini bisa gue kasih Casting aja Bentar As number Gini Oke Nah jadi ketika dia masih pending Atau masih nunggu Respon dari server Kita langsung otomatis Tampilin aja Like yang sekarang Ditambahin satu Seolah-olah Udah nambah satu Seolah-olah Langsung ke update Di server kita Nanti ketika dia udah gak pending Baru tampilin likes Yang aslinya Oke Sekarang kalau kita Buka lagi Network tab nya Gue trotol lagi Supaya jadi lambat Koneksinya Gue klik like Set Langsung nambah dua Gitu Loadingnya masih muncul ya Kayak gini ya Nah Abis itu pas udah gak loading Lihat like nya tetap dua Sebenernya Sebenernya Data yang beneran itu Ketika loadingnya udah selesai Oke Nih Ketika disini Masukin loading Nambah tiga gini Ini sebenernya data yang dalam tanda kutip Boongan Atau yang kita hanya handle Menggunakan optimistic updates Gitu Tapi kan Di Apa namanya Itulah yang kalian bisa lihat Kalau misalnya kalian menggunakan Socmat gitu kan Dan itu gak improve juga User experience kita Nah nanti mungkin Bahkan Di Button like sini Ini kita juga udah gak butuh nih Tampilin si expanding ini Atau kita disable Kayak gini Dengan asumsi kita bikin button like Yang beneran ya Yang nge-toggle gitu Like dan unlike Kayak gitu Dan nanti itu Bahkan membutuhkan Teknik Di bouncing lagi ya Supaya kita gak nge-spam Like unlike Like unlike Kayak gitu Tapi itu materi Pembahasan lain kali gitu Jadi sekali lagi Gue tunjukin sekarang Tanpa State loadingnya Oke Lihat networknya disini masih kosong Gue klik like Dia langsung nambah Padahal lihat belum selesai Requestnya belum selesai Nah barusan selesai Dia sebenarnya baru ketambah Tapi kalau kita lihat Di experience usernya Ya user kan gak mungkin Ngelihat network tabnya ya Ini experience-nya sangat seamless Atau sangat smooth gitu Seolah-olah pas gue klik like buttonnya Dia langsung ngirim Langsung update like-nya secara instant Kayak gitu Oke Jadi palingan itu doang yang gue mau bahas Tentang optimistic updates Semoga udah berguna untuk kalian Dan kalau misalnya kalian memiliki aplikasi Yang kurang lebih Kayak yang gue udah mention Dari tadi contoh-contohnya Coba kalian terapin di aplikasi kalian Gunanya sebenarnya sekali lagi Bukan untuk membuat Datanya itu sinkron Bukan itu ya tujuannya ya Bukan membuat server kita Jadi lebih cepat Sekali lagi bukan Tujuan dari optimistic updates ini Supaya user itu memiliki Experience yang lebih seamless Kayak gitu Ujung-ujungnya Tetap saja kita butuh Nge-refetch datanya Supaya menampilkan data aslinya gitu Kalau ada error Juga tetap harus kalian handle gitu Oke Guys Semoga berguna Materinya Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like dan subscribe Akan membantu gue banget Kalau ada usulan Mau bahas materi apa lagi Silahkan komen di comment section Nanti gue akan coba filter Gue akan coba Buat Sesuai dengan kebutuhan kalian Anyways Thank you guys for watching See you guys in the next video Bye-bye